Selamat datang kembali lagi ya di Need for Speed Hit Dan kali ini disini gue bakal memodifikasi mobil SRT Viper GTS Yang tahun 2014 Nah untuk defaultnya sendiri disini warnanya ya abu-abu ya Dan gue suka sih karena lebih cocok aja untuk mobil ini Terus untuk bagian kenal potnya juga di samping lebih bagus gitu ya Karena bosen di belakang Dan kenal potnya ada dua kiri kanan tentu saja di bagian depannya Karena di bagian belakangnya biasa aja maka di bagian depannya sudah pasti kepanjangan gitu ya Sudah panjang lebih bagus sebenarnya kalau panjang Gak ada masalah juga sih dan kalian juga bisa duduk bersantai disitu Dan ketika kalian ingin ikut nebeng bersama teman-teman kalian Ternyata gak cukup gitu ya Karena kursinya cuma dua Ya kalian bisa duduk di depan Bawa temen lo satu kampung dan joget-joget lo di depan Kelar hidup lo guys Jadi disini kita akan modifikasi aja biar gak kelamaan Basaknya Rajatnya udah laman nih Jadi kita langsung aja guys ya Oke Kita jalan aja Sekilas dari belakang mobilnya terlihat biasa Kayak mobil-mobil sedang biasa gitu Ketika kita melihat dari samping Biasanya bukan biasa lagi guys Biasanya Gitu nih Biasanya gitu Oke untuk Lumayan Lumayan enak ya Kita belok Oke 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 Disini Kita akan swap engine Dan untuk performance-nya Ya Kalian lihat aja sendiri Dan Kalian lihat sendiri Oke Lagi males baca gitu Terus Untuk swap engine Oke Kita cari yang paling bagus Kita pasang yang ini aja ya Ayo dong Ayo dong Ayo dong Oke Terus Kita beli ultimate Plus Salah Salah Ya Crank safe Untuk bagian performance Disini gue sudah menyelesaikannya ya Dan Disini kita mendapatkan 400 plus Tentu Dan 9,4 10,10 10 Oke 1200 XP Dan 1,97 1,165 378 Blah 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 Oke Dan untuk message-nya Semua sama aja ya Gak ada yang gue Berubah Hampir semua Kebanyakan sama Disini juga Gue menggunakan 2-2 charger Dan Gue menggunakan Dead tires Sama Ini Cuman ada dua Pilihannya Yaitu Speed Yang gue gunakan ya Oke Sekarang waktunya Kita Ke customization aja Untuk Band Oke Kita lihat-lihat dulu Set 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 Oke Untuk band Disini gue menggunakan Workmaster S1 Diptis Oke Beli dulu Udah beli Terus kita Apa Edit primary Paint Kita kasih warna Hitam Ya Fletual rinse Bagian belakang Udah gue sesuaikan ya Felix-nya Jadi tinggal Kita kasih warna Aja Oke Yang ini Terus Kita kasih naik Change size-nya Udah Terus Apa nih Band Band Kita kasih nomor 8 aja Seperti biasa Gak tau Kenapa gue suka ya Apa boleh Terus Kita kasih paling Menuju Nomor 11 Dan Bagian ini Juga sama ya Iya Empat Udah Selesai Sekarang Waktunya kita bikin Front Kennet Wess Gokin Udah Depannya panjang Ya Kennet Nya juga Panjang Coy Kita beli Dan Kita pasang Sekarang Ke Bumper Front Bumper Gak bisa Apa sih Ini Oh Kita hapus Dulu Kita hapus Dulu Ya Oke Kita pasang Lagi Nah Kita pasang Yang ini Aja Speed Hunter Udah Udah Terus Kita pasang Ini Pasang Di mana Oke Kita pasang Ini Terus Front Canet Bisa Oke Yang tadi Gak bisa Kita pasang Yang kecil Aja Gak Apa Yang kecil Yang penting Ada Daripada Gak Ada Guys Sekarang Kita pasang Lamp Warna Hitam Aja Terus Apa Ini Iya Hood Kita pasang Hood Kita pasang Ini Aja Pilihannya Cuman Itu Speed Hunter Tenggal Speed Hunter Alkex Itu Aja Uchidori Gak Ada Saringan Kita pasang Paling Ujung Speed Hunter Mau Gak Mau Yang Menurut Gua Bagus Pasang Hit Tum Ben Cuman Satu Pilihannya Enggak Niat Ini Need Force Speed Kayaknya Gua Bagel Pasang Pilihannya Apa Pilihannya Cuman Sedikit Ya Cuman Apa Adanya Jadi Kita Modifikasi Juga Apa Adanya Gak Gak Bisa Muluk Muluk Kita Apa Begini Kita Apa Begini Karena Dik Force Menyediakannya Gini Kita Pasang Carbon Guys Terus Remember Speed Hunter Gitu Ya Spoiler Ada Empat Tapi Cuman AR Performance Oke Kita Pasang Semuanya Paling Ujung Sound System Abis itu Apalagi Ya Udah Semua Kenal Pot Yes Kenal Pot Kita Pakai Yang Ini Aja Gak Enak Kalau Terlalu Panjang Kena Kaki Kan Lepuh Dekat Pintu Soalnya Saki Udah Udah Semua Udah Semua Oke Sekarang Kita Waktunya Kasih Warna Kita Kasih Warna Warna Hitam Aja Dan Waktunya Kita Bermain Edit Calls Oke Guys Kita Mempercantik Mobil Ini Dengan Senyuman Senyuman Tai Tai Setan Ya Jadi Kita Langsung Mulai Terim Si An Di Terima kasih telah menonton 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 iya kita udah di malam hari dan ketika mobil ini di malam hari uh dia lebih berbahaya guys karena Vipernya hidup ya jadi dia bisa keluar dari mobil dan matok-matokin mobil pengendara lain jadi daripada kelamaan disini langsung gue jalan aja ya oke oke nitro awal gue agak agak susah ke belok ya karena Vipernya nggak jelas sih gue ngomong apa aja kita jalan aja dulu kita fokus dulu ga usah liat ke belakang nggak apa ini disini gue menggunakan ban kerak ya jadi agak susah sudah disini kadang jari gue suka bentar sendiri karena kalau nabrak males ulangnya males ulang sanggirnya itu membuat gue capek banget oke di sini nabrak nggak Papa karena memang izlewannya disini kita harus apa wuuh wuuh mainlah ya untuk nopatannya dan terjangan iya kan cipet saya bolong guys oke oke untuk mobil apa mobilnya namanya lu gua lupa nama mobilnya apa ya mobil SRT Viper GTS Iya tahun 2012 nah gue baru inget guys ya jadi disini mobilnya gua udah selesai modifikasi dan udah gua tes juga dan mendapatkan 383 lah ya oke udah sangat kencang sih itu dan terima kasih cepat kalian sudah mau menonton video dari gua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya bye bye